Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen KK Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huah apotesis Ayo langsung aja ke alurnya Saat ini empat orang kuat prajurit alam kesengsaraan void mengepung Lo Seng secara bersamaan Dan dua dari empat berada di tahap tengah alam kesengsaraan void Yang cukup untuk menunjukkan pentingnya mereka melekat pada Lo Seng Ketika Lo Seng masih berada di alam dewa penerangan Dia mengalahkan para jenius tingkat dewa di alam pelilahi Sekarang dia telah masuk ke alam kesengsaraan kekosongan Jadi mereka tidak mengetahui kekuatan aslinya Namun dalam pikiran mereka tidak peduli seberapa kuat Lo Seng Jika empat alam kesengsaraan void menyerang secara bersamaan Lo Seng pasti tidak sulit dikalahkan Melihat pemandangan itu, ekspresi damai berubah Dan begitu dia mengangkat kakinya, sosoknya menjadi tidak menentu Dia akan menggunakan langkah ajaib untuk membantu Lo Seng Namun, Zodan melakukan tembakan terlebih dahulu Dan tembakan inilah yang memaksa damai kembali Mata semua orang terfokus pada Lo Seng Buat Yan Ming, Betian Yeo, dan yang lainnya Semuanya memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka Karena bagi mereka, bahkan jika budidaya Lo Seng telah meningkat pesat Dalam dua tahun terakhir Tidak mungkin baginya untuk melawan empat orang kuat di alam kesengsaraan kekosongan Namun menghadapi pengepungan empat orang kuat Alam kesengsaraan void, mata Lo Seng berkedip Dia seperti daun jatuh yang mengambang di atas air Sosoknya merenggang dan berkibar di udara Apakah ini ilusi? Atau teknik gerakan khusus? Tiba-tiba pikiran ini terlintas di benak empat prajurut alam kesengsaraan void Tapi karena mereka sudah mengambil tindakan dan Lo Seng tidak mengelak Bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan ini? Jadi untuk sementara waktu, berbagai serangan diarahkan ke Lo Seng Namun pemandangan aneh terjadi Semua serangan sepertinya tidak mampu menyentuh Lo Seng sama sekali Tampaknya pedang di tangan mereka menebas atau menusuk Semuanya diarahkan ke Lo Seng Tetapi tubuh Lo Seng sepertinya tidak ada Jadi senjata mereka sepertinya hanya memotong udara Pada saat yang sama, meskipun damai Zaren diblokir oleh Zoda Dia menolak dan menunjukkan ekspresi ngeri di wajahnya Ini adalah hukuman ruang tingkat yang lebih tinggi Damai Zaren mau tidak mau berkata dengan terkejut Kemana saja Lo Seng selama dua tahun terakhir Sehingga dapat memahami hukum ruang tingkat kedua Meskipun Zoda terus merang damai Namun pikirannya juga tertucu pada Lo Seng Melihat gerakan Lo Seng yang aneh dan luar biasa Sebuah keterkejutan muncul di matanya Anak ini! Tiba-tiba Zoda merasakan firasat buruk di hatinya Dia sepertinya meremehkan anak ini Sejak pertama kali dia bertemu Lo Seng Zoda sudah menyadari bahwa dia telah meremehkan Lo Seng Pada awalnya Zoda mengira Lo Seng hanyalah seorang pria kecil Yang naik dari sekte King Yun Dan dia menyerang Lo Seng di pintu jalan persidangan di masa lalu Tanpa diduga, Ning Yudi menampar wajahnya dengan keras Dan menyuruhnya keluar Pada saat itu Zoda sudah memiliki niat membunuh terhadap Lo Seng Dan kemudian Lo Seng bangkit seperti komet di bilai tengah Dan kekuatan anak ini tumbuh 10 kali bahkan 100 kali lebih cepat Dari yang dia bayangkan Ketika dia berada di alam dewa penerangan Zoda sudah merasakan krisis di dalam hatinya Tanpa diduga, dia tiba-tiba menghilang selama 2 tahun Dan ketika dia kembali lagi Dia sudah menjadi prajurit alam kesengsaran kekosongan Dan dengan kekuatan ini Bisakah dia mengalahkan Lo Seng? Tapi untuk saat ini Zoda tidak memiliki jawabannya di benaknya Tetapi setelah menarik nafas dalam-dalam Jawabannya muncul di benak Zoda dengan sangat jelas Tuar Dalam sekejap, Lo Seng meninju 4 kali Menjatuhkan 4 prajurit alam kesengsaran kekosongan di depannya Bahkan keempat prajurit itu Hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan Di depan serangan Lo Seng Setelah mereka jatuh ke tanah Mereka duduk atau terbaring Wajah mereka seperti kertas Jelas mereka terluka parah Saat Lo Seng masih menjadi prajurit perang Dia mampu mengalahkan Panglima Perang Puncak di Menara Dosa Terlebih lagi, Lo Seng sekarang telah memasuki alam kesengsaran kekosongan Dia juga merupakan Panglima Perang yang kuat Jadi dia dapat menangani hal-hal ini Jadi secara alami keempat orang ini tidak terlalu merepotkan bagi Lo Seng sekarang Bagaimanapun, hanya saja hal-hal yang menurut Lo Seng normal Ternyata sangat tidak normal di mata orang lain Melihat pemandangan itu, semua orang di seluruh platform tertengang Mereka merasa bahwa mereka tidak sedang menghadapi seorang pejuang Di alam kesengsaraan kekosongan Tetapi orang kuat yang tiada tarahnya di alam hidup dan mati Karena hanya orang kuat di alam hidup dan mati Yang bisa menghancurkan alam kesengsaraan kekosongan dengan begitu mudah Namun Buat Yan Ming menunjukkan senyum tipis Ternyata kekuatan Lo Seng masih berada pada level normal Pada awalnya, Lo Seng hanya memiliki alam bawaan Untuk bersaing dengan para pejuang alam dewa penerangan Tetapi setelah memasuki alam dewa penerangan Dia mampu mengalahkan orang kuat di alam pelilahi Faktanya, semakin tinggi alamnya Semakin sulit untuk mempertahankan keunggulan ini Karena di antara para pejuang yang dapat berkultivasi Ke alam kesengsaraan kekosongan Mereka adalah jenius di antara para jenius Inilah sebabnya Hua Tian Ming, Pe Tian Yeo, dan Damain Zeren Baru saja khawatir Tapi sekarang mereka mengerti Bahwa Lo Seng masih mempertahankan keunggulan besar ini Menurut perhitungan ini Lo Seng sekarang memang memiliki kekuatan Untuk menyaingi orang kuat di dunia hidup dan mati tahap awal Meskipun orang-orang kuat di alam hidup dan mati Sudah menjadi eksistensi teratas di benua ini Bahkan Neng Yudi masih mencapai penghalang alam hidup dan mati Tapi Hua Tian Ming tidak menyangka Bahwa setelah Lo Seng kembali dari hilang selama dua tahun Dia sudah memiliki kekuatan yang begitu menakutkan Sehingga semua orang juga menghalang nafas dalam hati Adapun Yoda, jawaban di hatinya akhirnya menjadi sangat jelas Dengan kekuatan Lo Seng saat ini Dia benar-benar dapat mengacurkannya menjadi berkeping-keping Setelah memikirkan masalah ini Hatinya tenggelam Bahkan hati para pejuang yang mengikutinya Juga tenggelam secara bersamaan Segera Lo Seng memandang Yoda dan berkata Hentikan perlawanan kalian dan terima hukuman yang lebih ringan Jika kalian melawan lagi, kalian akan dipunuh tanpa ampun Mendengar itu, ada keraku-rakuan di wajah banyak prajurit alam Kesengsaraan kekosongan yang hadir Baru saja Lo Seng menunjukkan kekuatannya dengan santai Sehingga menanamkan benih ketakutan dalam hati mereka Sehingga banyak prajurit yang sedikit terguncang Bahkan jika kalian menyerah Dia tidak akan membiarkan kalian pergi dengan mudah Kata-kata Yoda segera keluar Sehingga membuat mereka memperketat senjata mereka lagi Bagaimanapun mereka merencanakan pemberontakan Lagi pula, pemberontakan dalam sekte pada dasarnya kejahatan besar Dan itu sama seperti pemberontakan di kekaisaran Fana Karena mereka berencana untuk menggulingkan orang lain Maka mereka jangan berharap Orang lain akan melepaskan mereka Saat mendengar perkataan Yoda, Lo Seng mencibir Kemudian dia maju selangkah Melintasi lapisan ruang dan langsung menuju ke tempat Yoda berada Lagi pula, orang ini adalah sumber kekacauan Bagaimanapun, situasi saat ini berbeda dari sebelumnya Buatian Min ditakdirkan untuk tidak membunuh Yoda Karena meskipun dia membunuhnya Dia tidak dapat mengubah situasi Namun sekarang, Lo Seng dapat sepenuhnya menekan situasi saat ini Jadi selama Yoda terbunuh, akan sulit bagi orang lain untuk menolaknya Saat melihat Lo Seng bergegas ke arahnya, Yoda melesat ke belakang Ingin melarikan diri? Biarkan saya melihat, kemana Anda bisa melarikan diri? Lagi pula, cahaya pelindung sekte menyelimuti seluruh Yundian Jadi mustahil bagi Yoda untuk melarikan diri dari penghalang Sekarang Yoda baru saja memasuki tahap akhir dari alam kesengsaraan kekosongan Dan dia hanya setara dengan prajurit perang tingkat 8 atau 9 Jadi bagaimana dia menjadi lawan Lo Seng? Jadi dikejar oleh Lo Seng sepanjang jalan Tuan Yoda penuh penyesalan Jelas dia tidak pernah menyangka bahwa Lo Seng akan muncul di Yundian Sebagai anggota Yundian, Yoda juga tahu betapa menakutkannya Lo Seng Selama orang ini tidak mati, siapa yang bisa menjadi lawannya di wilayah tengah? Jika diberikan waktu di masa depan Tapi Yoda bukanlah dewa Dia tidak bisa mengetahui Lo Seng akan kembali pada saat yang kritis ini Lo Seng, lepaskan saya dan saya akan menyembunyikan nama saya Dan tidak pernah menginjakkan kaki di wilayah tengah lagi Yoda melarikan diri sambil meminta belas kasihan dari Lo Seng di belakangnya Sebenarnya Anda memiliki ide yang bagus Tapi saya juga sebenarnya sudah lama ingin membunuh Anda Hanya saja sebagai sesepu Yundian Saya tidak bisa melakukannya Tapi sekarang Anda lah yang mendorong diri Anda sendiri ke dalam situasi putus asa Jadi apakah ada gunanya memohon belas kasihan saat ini? Lo Seng berkata dengan dingin Sosoknya terus-menerus berpindah-pindah ruang Setiap kali dia pergi, dia semakin dekat dengan Yoda Jika Anda membunuh saya Maka keluarga Joe saya pasti akan berselisih dengan Yundian Bahkan semua keluarga bangsawan di kota Yunhai akan menjadi musuh Yundian Yoda mengancam lagi Itu hanya keluarga kecil kelas tiga Akankah keluarga lain di kota Yunhai bisa menjadi seperti keluarga Joe Anda? Bermimpi? Jawab Lo Seng Saat ini jarak antara dia dan Tuan Zoda hanya satu kaki Pergilah ke neraka Melihat bahwa dia tidak dapat melarikan diri Yoda tiba-tiba berbalik Mengeluarkan tombak hitam dari tubuhnya Berbalik dan menembak Lo Seng Tombak penghancur matahari Saat tombak ditusukan Cahaya dari ujung tombak Seakan mampu menghilangkan kecemerlangan matahari dan bulan Bahkan kekuatannya sungguh terlihat sangat luar biasa Bagaimanapun dia menjadi salah satu tetua terkuat di Jundian Jadi Yoda memiliki kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi Namun dalam menghadapi tembakan penuh Yoda Lo Seng sepertinya tidak ingin menghindar Justru dia mencibir Meraih ujung tombak dengan terapak tangannya Dan mendorong dengan kuat Di bawah dorongan Lo Seng Senjata abadi bermutu tinggi ini Langsung membungkuk Dan mulai pecah berkeping-keping Melihat pemandangan ini Hati Yoda tenggelam ke dalam jurang Karena kesenjangan kekuatan antara dia dan Lo Seng Lebih besar dari yang dia bayangkan Setelah senjata itu dipatahkan oleh Lo Seng Dan mata Joda berkilat memohon Kemudian dia berkata Lo Seng, saya adalah penatua Yundian Bahkan jika itu adalah kejahatan pemberontakan Itu akan ditangani oleh Neng Yudi Jika saya menyerah Anda tidak bisa membunuh saya Setelah mendengar kata-kata Joda Lo Seng menunjukkan sedikit keraguan di wajahnya Sebenarnya ini benar Bagaimanapun Joda adalah pilar Di antara para tetua Yundian Bahkan status dan identitasnya Lebih tinggi dari Lo Seng Faktanya Lo Seng masih menjadi murid Yundian Bahkan dia tidak dipromosikan menjadi posisi Seperti Dayakan Jelas Joda juga memahami Bahwa selama dia tidak dibunuh oleh Lo Seng Dia mungkin bisa menyelamatkan nyawanya Dengan membiarkan seluruh keluarga Joda mempengaruhi Neng Yudi Selama dia tidak mati Pada akhirnya dia akan memiliki peluang untuk kembali Lagi pula umur panjang seorang pejuang sangat lama Jadi tidak ada yang menutup kemungkinan Dia bisa membalas Lo Seng di masa depan Pada saat ini banyak orang dari Istana Yundian Menyaksikan pemandangan di atas Istana Yundian Dari jendela dan sudut manapun Dalam pemberontakan ini Sebagian besar murid Yundian Memilih untuk tetap netral Karena pemberontakan ini melibatkan konflik internal Antara pejabat tingkat tinggi Dan tidak ada hubungannya dengan prajurin di tingkat bawah Yundian Lo Seng telah kembali Dan dia mengejar Joda dengan tangan kosong Anak ini benar-benar monster Dia menghilang selama dua tahun Dan baru saja kembali untuk melawan Tuan Joda Apakah Anda buta? Tuan Joda sama sekali tidak memiliki kekuatan Jadi ini tidak disebut pertempuran Tapi disebut menghancurkan Apakah Anda mengerti? Bagi sebagian besar para murid Yundian Kepemilikan Yundian tidaklah penting Sehingga saat ini Mereka memandang masalah tersebut Dengan mentalitas mereka Menyaksikan keseruannya Tentu saja Beberapa anak dari keluarga bangsawan Memiliki mentalitas yang buruk Terutama beberapa anak dari keluarga Zou Melihat Joda dipukuli oleh Lo Seng Wajah mereka sama jeleknya dengan Joda Hanya saja budidaya mereka adalah terlalu rendah Jadi ada perbedaan kekuatannya terlalu jauh Dan tidak mungkin untuk berpartisipasi di dalamnya Bahkan Joe Bufan Yang berada di aula elit Menatap kosong ke arah ayahnya Yang dikejar oleh Lo Seng Yang bahkan ayahnya memohon blaskasian Yang membuat wajahnya sangat muram Sebelumnya Betapa bangganya Joe Bufan Saat menjalani persidangan Karena siapa lagi selain Joe Bufan saat itu Siapa di antara generasi murid muda Yang bisa menyayangi dia Sehingga Joe Bufan sama sekali tidak memandang Lo Seng Tapi dua tahun telah berlalu Hanya dalam dua tahun Lo Seng telah tumbuh menjadi keberadaan Yang bahkan sulit dilawan oleh ayahnya Tetapi dia sendiri masih berkeliaran di alam dewa penerangan Bahkan kekuatannya jauh lebih rendah dari Huat Yan Ming dan yang lainnya Jadi bagaimana mungkin Joe Bufan tidak membencinya Faktanya Joe Bufan memiliki bakat tingkat surga Sehingga kecepatan kultivasi tidak boleh terlalu lambat Tetapi pada saat itu Salah satu tangannya dilumpuhkan oleh Lo Seng di istana awan Dan jantung seni bela dirinya terpukul keras lagi Jadi baik secara mental maupun fisik Di bawah pukulan ganda Joe Bufan mengalami depresi untuk waktu yang lama Saat ini Joe Bufan ingin segera maju Dan berdiri di depan ayahnya Tanpa diduga Anggota keluarga Joe di sebelahnya menahannya Dan menggelengkan kepalanya ke arah Joe Bufan Memberi isyarat agar dia tidak bertindak kegabah Bagaimanapun Kekuatan Lo Seng telah melampaui imajinasi mereka Jadi Joe Bufan hanya akan mempermalukan dirinya sendiri Di udara Lo Seng berpikir sejenak Dan ekspresi ragu-ragu muncul di wajahnya Tapi tiba-tiba net membunuh muncul di wajahnya Anda benar Saya tidak bisa membunuh Anda Tapi saya bisa membunuh Anda Atas nama dari Neng Yudi Setelah selesai berbicara Lo Seng mencibir dan bergegas menuju Jodha lagi Bagaimanapun Lo Seng sangat-sangat tahu Tentang kebenaran memelihara harimau Yang menimbulkan bahaya di belakang Lagipula Jodha adalah tipe orang yang memiliki banyak trik Dan orang ini harus bertanggung jawab Atas beberapa hal Yang menentangnya di istana awan Terlebih lagi Kali ini Tujuannya adalah membunuh Neng Yudi Sebenarnya tidak ada masalah dalam merebut posisi Jundian Karena dengan visi Lo Seng saat ini Itu hanyalah sekte kelas 5 Yang tidak terlalu menarik perhatiannya Tetapi jika Jodha ingin membunuh Neng Yudi Maka dia hanya mencari kematian sendiri Bagaimanapun Tidak banyak wanita di dunia yang pantas mendapatkan perhatian Lo Seng Tapi Neng Yudi adalah salah satu yang menarik perhatian Lo Seng Jadi siapapun yang menyentuh tempat ini Setara dengan menyentuh sekala terbalik Lo Seng Ketika Cui Seng menangkap Lo Seng Lo Seng bukanlah lawannya Jadi dia tidak menunjukkan warna apapun Tapi kekuatan Jodha jauh lebih buruk dari Cui Seng Jadi tidak ada alasan bagi Lo Seng untuk melepaskannya Tepat ketika melihat Lo Seng bergegas ke arahnya Hati Jodha tiba-tiba tenggelam Dan dia berkata dengan ekspresi sedih dan marah Lo Seng, apakah Anda ingin membunuh saya? Itu benar Karena Anda berani mengambil keuntungan dari Neng Yudi Anda harus bersiap untuk mati Lo Seng sudah mengeluarkan pedang panjang di tangannya Saat melihat cahaya pedang menyala di ujung pedang Wajah Jodha penuh dengan keputus asaan Siapa Anda? Apakah Neng Yudi layak mendapatkan perlindungan Anda? Saya bisa memberikan semua yang dia bisa berikan pada Anda Mendengar itu, Lo Seng tetap acuh-ta'acuh Kemudian dia menebas menggunakan pedangnya Segera niat pedangnya menyebar menjadi bentuk setengah bulan Dan langsung menyeremoti Jodha Kemudian Lo Seng berkata sambil tersenyum tipis Maaf, saya tidak tertarik Melihat itu, Jodha mengeluarkan tombak cadangan dari cincin Sumi Dan memblokir niat pedang Lo Seng Jelas dia menyadari bahwa tidak ada yang dapat membucuk Lo Seng Jadi Jodha juga terlihat gila dan berteriak Lo Seng, Anda hanyalah laki-laki simpan Neng Yudi Yudian tidak adil, Neng Yudi tidak adil Jelas, Jodha juga tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari kematiannya Jadi dia hanya bisa berteriak dengan enggan Tapi sekarang dia mencoba yang terbaik untuk mendiskreditkan Lo Seng dan Neng Yudi Mendengar ini, Lo Seng menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya Dan pada saat yang sama, dia tersenyum ringan Sepertinya rumor awal di Yundian dirilis oleh Anda Ketika Lo Seng pertama kali memasuki Yundian Karena perhatian khusus yang diterima dari Neng Yudi Kabar perlahan menyebar di antara para murid, diakan dan penatua Sehingga beberapa mengatakan bahwa Lo Seng adalah cinta terlarang Neng Yudi Dan dia adalah yang laki-laki tampan yang disukai Neng Yudi Ya, ini benar kan? Kalian hanya sepasang pezinah Jodha melambekan tombaknya dan menyerang balik Lo Seng Namun Lo Seng melakukan pukulan Beng Hat Dan dengan mudah memblokir tembakan Jodha Kemudian dia mengayunkan tiga pedang berturut-turut Namun pedang panjang Lo Seng ada senjata suci tingkat tinggi Jadi bagaimana Jodha bisa melawan senjata abadi tingkat tinggi? Sehingga tombak Jodha dipotong menjadi beberapa bagian oleh Lo Seng dalam sekejap Anda salah Lo Seng menggelengkan kepalanya Jodha membuang tombak yang patah itu Mengambil tombak lainnya dan berkata dengan dingin Anda berani melakukannya Tetapi Anda tidak mengakuinya Lo Seng Anda tidak lebih dari itu Jelas ini adalah pilihan terakhir Jodha Bagaimanapun dia dikalahkan secara langsung Jadi dia hanya bisa menggunakan kata-kata ini untuk menekan Lo Seng Mencoba mengalihkan perhatian Lo Seng Mungkin dengan cara ini dia bisa mendapatkan kesempatan untuk mengalahkan Lo Seng Tapi seberapa kuat pola pikir Lo Seng dan dia menusuk dengan pedangnya secara acak Yang membuat Jodha tidak bisa melihat gerakan tanpa gaya ini sama sekali Apalagi menahannya Sehingga pedang panjang itu mengenai dadah Jodha dan langsung menembus jantungnya Anda harus tahu saya bukan cinta terhadap Neng Yudi Tapi saya harus mengatakan bahwa Neng Yudi adalah wanita saya Lo Seng mencabut pedang panjangnya Segala darah mengalir dari dadah Jodha Kemudian tubuhnya jatuh seperti layang-layang dengan tali putus Pada saat yang sama teriakan memilukan datang dari bawah Ayah! Orang itu tidak lain adalah Jobu Fan yang sedang menyaksikan pertempuran di bawah Lo Seng memandang Jobu Fan dengan ringan Kemudian terbang menuju istana es Meninggalkan semua orang di istana awan yang masih tenggelam dalam keterkejutan Namun yang mengejutkan semua orang bukanlah Lo Seng yang membunuh Jodha Alasan mengapa mereka terkejut adalah karena kata-kata terakhir Lo Seng Bahwa Neng Yudi adalah wanitanya Meskipun semua orang tidak tahu bahwa kata-kata Lo Seng benar atau salah Tapi Lo Seng berani mengucapkan kata-kata ini di depan semua orang Inilah Sehingga semua orang tidak bisa lagi menggambarkan suasana hati mereka saat ini Bagaimanapun reputasi Neng Yudi tidak hanya di Yundian Tetapi juga di seluruh wilayah tengah Pertama-tama dia memiliki penampilan yang tiada tarah Tetapi juga memiliki bakat dan status yang tak tertandingi Sehingga dia benar-benar sempurna Namun wanita yang selalu menjadi penguasa istana tertinggi di hati mereka Ternyata adalah wanita Lo Seng Sehingga kedengarannya menjadi sangat luar biasa Saat Lo Seng pergi Tiba-tiba Lo Seng mendengar kalimat dari Sun Hei, kapan Neng Yudi menjadi wanita Anda? Lo Seng tersenyum tipis dan menjawab Siapa yang tidak bisa menyembongkan diri? Istana S adalah titik tertinggi dari istana awan Meskipun banyak tetua alam pelilahi Tidak meninggalkan platform istana S Mereka telah melihat hasil pertempuran tersebut Yodha telah dibunuh oleh Lo Seng Sebagai orang yang berpartisipasi dalam pemberontakan Para tetua telah sepenuhnya menyerah saat ini Lagipula para tetua di alam kesengsaran kekosongan ini Tidak sekuat Yodha Jika mereka masih melawan sekarang Mereka hanya akan mencari kematian saat ini Jadi mereka hanya bisa menyerah dengan patuh Dan menunggu hukuman dari Yun Dian Lagipula ada beberapa keluarga besar di belakang mereka Jadi Lo Seng mungkin tidak akan membunuh mereka Tapi mereka pasti tidak akan bisa lepas dari hukuman Yun Dian Tapi Lo Seng tidak peduli dengan hal ini Sekarang Petyan Yeo dan Baili Hong Feng Sedang memulihkan diri dari luka-luka mereka Jadi tidak nyaman bagi Lo Seng untuk mengganggunya Namun dia berjalan langsung ke Tuan Dameng dan bertanya Bagaimana kabar Tuan Istana Damai Jaren mengangguk ke arah Lo Seng Dia juga tahu mengapa Lo Seng khawatir Jadi dia segera berkata Tuan Istana seharusnya baik-baik saja Dia baik-baik saja? Mengapa orang-orang ini berani membuat masalah? Lo Seng bertanya dengan cemberut Jika Neng Yudi sendiri dalam kondisi baik Seharusnya tidak ada yang berani memberontak Bahkan jika Jodha memiliki 100 kali keberanian Jadi pasti ada sesuatu yang terjadi pada Neng Yudi Dan inilah yang paling dikhawatirkan Lo Seng Melihat wajah Lo Seng bingung Dameng menyadari bahwa Lo Seng telah salah paham Jadi dia segera berkata Tuan Istana sedang mengalami bencana hidup dan mati Dan orang-orang ini akan memanfaatkan dari bahaya bencana ini Bencana hidup dan mati? Lo Seng tampak terkejut dan bertanya Bagaimana dengan Nenek Yudi? Bahkan jika Neng Yudi menyerang dunia hidup dan mati Bagaimana mungkin Jodha bisa memberontak? Jika ada Nenek Yudi sebagai penanggung Yundian? Nenek Yudi keluar untuk mencari peluang Faktanya Dameng Zeren juga menasihati Neng Yudi Untuk tidak menerobos bencana hidup dan mati saat ini Jangankan bicara tentang pemberontakan Jodha Jika tidak ada pilar di dalamnya Istana Awan ini Untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan Itu juga tidak akan mudah untuk ditangani Jika dia menemui masalah Namun Nenek Yudi bersikeras untuk menerobos saat ini Bagaimanapun Sekte Dewa Jahat mulai berkembang dari demi hari Jadi dia harus memasuki alam hidup dan mati Sesegera mungkin, dengan cara ini Mungkin Nenek Yudi akan memiliki kesempatan untuk melawan juisi Tanpa diduga, terobosan Nenek Yudi di alam hidup dan mati Menyebabkan perselisian yang begitu besar Jika Losen tidak muncul pada waktu yang tepat Jodha mungkin akan memimpin orang-orangnya ke Istana S Saya ingin masuk dan melihat Wajah Losen menunjukkan sedikit kekhawatiran Meskipun Losen sendiri belum mengalami malapetaka hidup dan mati Namun dia sudah lama memahami bahwa malapetaka hidup dan mati yang turun sangat kuat Setiap kali malapetaka hidup dan mati terjadi Mereka semua berjalan melewati gerbang neraka Jika mereka tidak cukup kuat dan terpuru-puru melewati kesengsaraan Kemungkinan besar mereka akan tercerungus ke dalam malapetaka hidup dan mati Tapi Tuan Istana pernah dengan tegas memerintahkan Tidak seorang pun diizinkan masuk ke Istana S ketika dia sedang melalui kesengsaraan Kata Damai Zeran Losen menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju ke tempat Nenek Yudi Damai Zeran awalnya ingin menghentikannya Tetapi melihat punggung Losen dia tidak bisa berbicara Karena jika bukan karena Losen orang yang masuk saat ini adalah Jodha Bagaimanapun Losen tidak mungkin menyakiti Nenek Yudi Oleh karena itu dia tidak bisa menghentikan Losen Sebelum Losen masuk ada kabut es tebal di mana-mana di Istana S Setelah membuka pintu Istana S Losen hampir tidak dapat melihat apapun saat memasukinya Bahkan saat Losen mengalihkan pandangannya cernih Dia tidak dapat melihat pemandangan jauh ke depan Namun Losen melihat Nenek Yudi mengenakan pakaian tipis dan duduk bersih Seluruh tubuhnya benar-benar membeku di dalam es Dua tahun Losen berkumampelan Sambil menatap kosong pada Nenek Yudi dalam es Dengan sedikit rasa kasian dalam ekspresinya Tapi dalam dua tahun ini penampilan Nenek Yudi tidak berubah sama sekali Dan dia masih mempertahankan kecantikan yang tak tertandingi Setelah berkeliaran di sekitar es Sun diam-diam keluar dari tubuh Losen Mengembun menjadi bentuk di belakangnya Melirik ke arah Nenek Yudi Dan kemudian berkata dengan ringan Dia sudah berada di saat-saat terakhir menerobos alam hidup dan mati Setelah itu bergegas Bencana hidup dan mati akan datang Losen memandang Nenek Yudi dan bertanya Apa sebenarnya bencana hidup dan mati itu? Apakah benar-benar seburuk yang dikatakan legenda? Sebenarnya kesengsaraan hidup dan mati Juga disebut kesengsaraan hidup dan mati besar dan kecil Di sesi terakhir seperti ini Kami menyebutnya sebagai kesengsaraan surgawi kecil Jelasun Bencana kecil? Kata Losen Iya, apa yang akan Anda hadapi setelah alam hidup dan mati Adalah kesengsaraan surgawi kecil Budi daya seorang pejuang pada awalnya bertentangan Dengan gendak surga Menerobos batas-batas kehidupan dan menciptakan tubuh sejati tertinggi Itu adalah melawan gendak langit Anda akan menghadapinya setelah Anda berlatih hingga tingkat tertentu Hukuman dari surga Semakin kuat tingkat kultivasi Anda Semakin berat pula hukuman yang Anda hadapi Oleh karena itu ada kesengsaraan surgawi yang kecil dan kesengsaraan surgawi yang besar Kata Sun perlahan Setiap kesengsaraan di dunia hidup dan mati adalah kesengsaraan kecil Losen bertanya Iya Sun memandang Neng Yudi tetapi tiba-tiba menggerengkan kepalanya Bencana kecil yang dihadapi Neng Yudi ini mungkin akan sangat menakutkan dan dia tidak akan mampu bertahan Apa maksud Anda? Losen bertanya dengan cemberut Jika itu orang lain Sun pasti akan mengatakan bahwa orang ini melebih-lebihkan kemampuannya sendiri Dan bakatnya tidak cukup kuat Tapi dia berani melatih keterampilan seperti itu Jadi dia hanya mencari kematian Tapi Sun mengetahui karakter Losen dengan sangat baik Dan paling dia dipedulikan sebenarnya adalah Neng Yudi Jadi Sun tentu saja tidak akan mengatakannya dengan sinis Tetapi setelah memikirkannya Dia mengatur kata-kata yang benar dan berkata Keterampilan yang dia praktekan adalah Sebuah teknik yang didasarkan pada keterampilan longgar Dan teknik ini sangat menantang surga Setelah disempurnakan Kekuatannya sendiri jauh lebih kuat daripada prajurit pada level yang sama Losen mengangguk Dia berlatih sutra hati gadis misterius sembilan surga Teknik ini juga sangat kuat Tetapi sulit bagi orang biasa untuk mempraktekannya Itu hanya masalah yang sulit untuk dipraktekan Sun menggelengkan kepalanya Hanya sedikit orang di dunia atas Mempraktekan teknik yang membutuhkan kekuatan longgar Karena teknik jenis ini akan membawa bencana yang lebih parah Sehingga banyak pejuang tidak akan melakukannya Karena mereka tidak tahu apakah mereka bisa melewatinya Namun kata-kata Sun membuat Losen bingung Sebelumnya King Long juga melihat bahwa sutra hati gadis misterius sembilan surga tidak biasa Tetapi dia tidak memberitahu Losen ini King Long Mengapa Anda tidak menyebutkan sebelumnya King Long yang sudah lama terdiam berpikir sejenak lalu berkata Sebenarnya ada cara untuk menghilangkan efek negatif Dari teknik gadis misterius sembilan surga Tapi Tapi dia sudah mulai menyerang alam hidup dan mati Jadi dia tidak punya kesempatan Sun tiba-tiba tertawa Gadis kecil Anda tidak harus menjualnya kan Dalam hal ini Losen juga punya solusinya Kata King Long lagi Mendengar itu Losen penasaran Solusi apa? Mengapa saya sendiri tidak mengetahuinya? Ketika Losen bertanya King Long dan Sun terdiam lagi Kemudian Sun hanya berkata Meskipun bencana kecil ini sangat kuat Keterampilan yang dipraktekan oleh Nayyudi tidak biasa Tapi dia mungkin tidak dapat memblokir kekuatan bencana kecil Jika dia benar-benar tidak bisa menolaknya Saya akan memberitahu Anda cara menyelamatkannya Sejak Sun berkata begitu Dan King Long terlihat sangat percaya diri Losen berhenti bertanya Lagi pula ini bukan pertama kalinya orang-orang ini bertengkar Losen sudah lama terbiasa Sambil berdiri di kaput es Losen tinggal di sana selama lebih dari 10 jam Tanpa disadari Sehari semalam berlalu Nayyudi masih mempertahankan postur duduk tegak di antara es Pada saat ini Retakan akhirnya mulai muncul pada es yang sangat besar Kemudian retakan ini menyebar dengan cepat Dan tak lama kemudian es tersebut mulai hancur sedikit demi sedikit Berubah menjadi pecahan es yang peterbangan tak terhitung jumlahnya Setelah seluruh es menghilang Cahaya menyelokan tiba-tiba muncul di langit di luar istana es Diikuti oleh guntur yang mau kakkan telinga Dalam sekejap mata awan gelap muncul di langit Apakah bencana kecil yang yudi akan datang? Losen tidak bisa tidak bertanya ketika dia mendengar guntur di luar Sun mengangguk dan menjawab Ya, ini adalah penglihatan tentang langit dan bumi Yang disebabkan oleh bencana kecil Bencana kecil saja sudah sangat menakutkan Bagaimana dengan bencana besar? Losen merasakan kekuatan besar datang dari langit Bahkan Losen pun merasa ketakutan Sun tersenyum dan berkata Jika Anda cukup kuat untuk memicu sembilan kesengsaraan kecil Setiap kesengsaraan kecil akan menjadi lebih kuat setiap saat Setelah sembilan kesengsaraan kecil Anda akan menghadapi kesengsaraan besar ketika Anda memasuki alam laut ilahi Sedangkan untuk kekuatan kesengsaraan surgawi Sun tiba-tiba cemberut dan berkata Anda belum bisa membayangkannya Bagaimanapun kesengsaraan surgawi besar masih jauh dari Losen Tetapi kesengsaraan surgawi kecil semakin dekat Selama Losen terus meningkatkan budidayanya Dan memasuki puncak alam kesengsaraan void Dia juga akan menghadapi kesengsaraan surgawi kecil ini Pada saat ini tiba-tiba kuntur berbentuk naga menyambar tepat di atas istana es Meskipun istana es ini awalnya dibangun seperti benteng Bahkan lantai atas istana es masih tertutup paku es yang tebal Namun ledakan kuntur ini langsung melubangi bagian atas istana es Yang membuat pecahan balok kayu dan puing-puing lainnya tiba-tiba menghantam bagian dalam istana es Tentu saja hal-hal ini tidak dapat membayangkan yang judi Dia sekarang menutup matanya rapat-rapat Kemudian udara dingin keluar dari tubuhnya Saat ini dia harus menghadapi bencana hidup dan mati dari atas dengan konsentrasi penuh Jadi dia tidak bisa diganggu sama sekali Bahkan kehadiran Losen pun tidak diperhatikan Saat ini melalui lubang besar di atap Losen menatap dengan hati-hati naga kuntur yang melayang di langit dan bertanya Bagaimana naga kuntur ini bisa menembus penghalang? Jelas ada penghalang cahaya berisi air di luar yang menyelimuti seluruh yundian Tapi sepertinya penghalang itu tidak bisa menghentikan naga kuntur itu Oke deh kakak sampai disini dulu cerita kali ini Terima kasih sudah selalu mendukung channel Mimin Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya Amin